Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan uang ganti untung atas lahan milik masyarakat di sekitar Candi Muaro Jambi. Al-Haris mengatakan pembebasan lahan di sekitar komplek percandian terluas di Asia Tenggara tersebut untuk memudahkan pengembangan kawasan Candi ke depannya. Gubernur Jambi Al-Haris pada 6 Desember 2022 menyerahkan uang ganti untung atas lahan milik masyarakat di kawasan Candi Muaro Jambi untuk pengembangan situs sejarah tersebut. Lahan milik masyarakat tersebut berada di sekitaran Candi Muaro Jambi, total tanah yang dibebaskan itu seluas 25 hektare, dan total anggaran pengembangan kawasan Candi tersebut senilai 92 miliar termasuk untuk pembebasan lahan milik masyarakat. Anggaran tersebut bersumber dari anggaran pemerintah pusat melalui bagian anggaran pendahara umum negara. Pembebasan lahan dimaksudkan untuk memudahkan untuk pengembangan Candi terluas di Asia Tenggara tersebut ke depannya. Gubernur Jambi Al-Haris saat penyerahan ganti untung tersebut mengatakan, Kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Candi Muaro Jambi terus mendapat perhatian pemerintah pusat dan daerah. Sebab itu perlunya pembebasan lahan agar kawasan Candi tersebut lebih leluasa untuk dikembangkan. Haris berharap dengan pembebasan lahan tersebut, pelestarian budaya dan pengelolaan lingkungan di kawasan percandian dapat terjaga, namun tetap mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Kita untuk menambah luasan Candi kita ini. Kenapa menambahkan? Satu Candi yang kita luasi ini akan kita buka, kita kembali untuk perdayakan Candi ini, agar ini menjadi pusat kebudayaan pendidikan dan sejarah di Candi ini, bahkan di Indonesia, bahkan juga di dunia. Gubernur Al-Haris juga mengingatkan masyarakat yang mendapat ganti untung atas lahan mereka untuk dapat menggunakan uang ganti untung tersebut dengan bijak, sehingga uang yang diterima bisa berkembang. Rian Can Can, Jek TV, melaporkan.